IJIN SESAT EKSPOR PASIR LAUT Peraturan Pemerintah atau PP no. 26 tahun 2023 Tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut harus dibatalkan PP yang diterbitkan 15 Mei 2023 itu bukan hanya bebal terhadap kerusakan lingkungan Namun jelas-jelas demi kepentingan luar negeri Itu sangat terlihat dari poin D Ayat 2 Pasal 9 PP tersebut yang mencantumkan IJIN SESPOR Poin itu berarti mencabut pelarangan total ekspor pasir laut yang berlaku sejak 2003 Melalui Surat Keputusan atau SK memperindak no. 117 garis miring MPP garis miring CAP garis miring 2 garis miring 2003 Tentang penghentian sementara ekspor pasir laut Embel-embel selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi Pada poin D itu sama sekali tidak menyamarkan tujuan utama kepentingan ekspor Sebab selama ini berbagai mega proyek reklamasi di dalam negeri termasuk di Makassar terus berlanjut Jikalaupun ada kendala, kerap bukan karena pasokan pasir Melainkan protes masyarakat dan organisasi lingkungan Kuatnya kepentingan luar negeri dibalik izin ekspor pasir laut pun mudah kita tangkap Dari dinamika yang terjadi di negara tetangga sejak 2019 Mulai tahun itu Singapura sebagai negara pengimpor pasir laut terbesar di dunia Mulai kelimpungan karena Malaysia berhenti mengirim pasir Padahal sejak Indonesia menerapkan pelarangan ekspor pasir laut Malaysia menjadi tumpuan Singapura yang kini tengah dalam tahap 3 mega proyek reklamasi untuk pelabuhan tuas Tahun lalu perjanjian ekstradisi yang mandek sejak 2007 akhirnya sah ditandatangani Singapura dan Indonesia Kita patut curiga Jika dibukanya kembali ekspor pasir laut merupakan bagian dari imbal balik kesepakatan luar negeri itu Aroma busuk dari PP26 garis miring 2023 ini juga makin kuat dengan adanya rumor Empat perusahaan besar yang berkomplot dengan politisi untuk menggolkan aturan baru ini Di sisi lain, penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP juga penuh kejanggalan Staf khusus bidang komunikasi publik KKP, Wahyu Muriadi mengatakan PP tersebut demi kesehatan laut dan ketimbang negara dirugikan akibat pasir atau sedimen tersebut dicuri pihak lain Kedua alasan itu sangat mudah terbantahkan Pertama, berbagai proyek penambangan pasir baik sebelum 2003 maupun yang terkini Sama-sama membuat kerusakan lingkungan baik pada terumbu maupun meningkatkan risiko abrasi Dengan kata lain, dalam 20 tahun ini perkembangan teknologi pengerukan pasir atau sedimen tidak terbukti lebih ramah lingkungan Alasan kedua pun jelas lebih konyol Sebab sangatlah lucu jika pencegahan pencurian bukan dilakukan dengan peningkatan patroli laut Melainkan justru lebih dulu merusak ekosistem daripada para maling pasir Begitu syaratnya polemik dari PP26-2023 Maka jelas Presiden Jokowi harus membatalkan aturan yang ditanda tanganinya itu Presiden akan mewariskan petaka lingkungan yang panjang jika terus memperlakukan PP tersebut Kelestarian laut bukan hanya penting bagi hajat hidup jutaan masyarakat pesisir Namun seluruh rakyat Ketika krisis iklim semakin nyata dan berbagai sumber pangan menyusut Lautlah menjadi tumpuan keselamatan warga dunia Sebab laut dengan padang lamunya menjadi penyerap karbon yang besar Laut pula dengan terumbu karangnya menjadi sumber makanan untuk berbagai jenis spesies ikan Yang selanjutnya menjadi sumber penting pangan dunia Indonesia sebagai negara maritim yang pulau-pulaunya juga terancam tenggelam Semestinya menjadi yang terdepan dalam menjaga kelestarian laut